Intro 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 Tapi gak pake bunga kan Lu gak percaya sih sama gue Udah sih gimana katepel lu Ehm... Ayah Ehm... Lu kok oke nih ya Tengah katepel lu Oke Ehm... Gini deh Oke Satu... Dua... Tiga Sekali lagi Satu... Dua... Tiga Oke Ehm... Yaudah Lu keluar lagi deh Nanti uangnya gue ternyek Aminta pinjam ke Kewel Rp. 5 juta Tapi Dengan KDP ini Gua pisi pinjam Rp. 10 juta rapi di Jawa Eh... Tolongin gue doang Tolongin mas... Tolongin mas... Tolongin mas... Tolongin mas... Tolongin mas... Ih... Wah... Pas... 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 Ah... Ah... Anus... Jihan... Nanti gak kenapa-napa Gapapa... 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 Sakitlah... Nanya lagi Awas... Awas... Eh... Eh... Ini motor mau gue bawa Hah... Lu ambil serang lunas di utang-utang lu Hah... Hei... Gak bisa... Aduh... Iyeh... Ini gak bisa tansip, lu enggak Lu enggak... Lu enggak... Lu enggak... Ah... Ih... Apa sih... Gawes ya... Alhamdulillah... Tenang ya... Ya udah bapak-bapak... Ayo kita lanjutkan La ilaha illallah... La ilaha illallah... La ilaha illallah... La ilaha illallah... Eh... Putih... Hah... Pokoknya saya gak mau tahu Sekarang juga kalian harus keluar dari konserkan saya Bu... Kami minta tolong Kasih kami waktu bu... Sebentar lagi Waktu apalagi? Ini nih udah tanggal berapa? Sebentar lagi... Bakalan dibuat... Gimana nih? Oh ini nih... Anak sulung yang gak ada tanggung jawabnya nih... Baru dateng nih... Hei... Bayarin kontrakan ibu kamu sama adik kamu... Mana? Kan katanya kamu bayang uang... Iya apaan sih? Gua gak punya duit... Motor gua juga baru diambil sama dep kolektor... Oh kamu tuh kesini gak bawa uang... Yaudah sekarang juga... Kalian keluar semua... Keluar dari kontrakan saya... Keluar... Iya iya... Gua keluar... Terus menunggu apa lagi? Ih... Kontrakan jelek aja... Enggak banget sih lu... Kakak... Kak... Kak gue mau kemana? Kok kakak ninggalin aku sama ibu? Bu... Jangan pasi lepasin ya... Gua mau cari kontrakan lah... Lu berdua urus diri lu sendiri... Dia gak kemana nak? Bawa ibu sama Rizna sayang... Yih... Ini... Ini... Astaga... Astaga... KAK! KAK! Ya Allah... Ya Allah... Ini dimana? Ya Allah... Yaudah... Kamu tunggu apa lagi? Kek... Sana pergi! Ibu... Oke... 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 Bu... Oke... Cepetan bu... Cepetan! Kak, tungguin dong... Kak kamu kemana sih? Ih... Ih... Kalian ngapain sih ngikutin aku? Ah... Buat cari makan sendiri aja aku udah susah... Ya terus kakak tega ninggalin kita... Kita kan keluarga kak... Kak, tunggu... Ibu... Kak, tunggu... Ini ibunya sakit... Ibu drama banget sih... Astagfirullahaladzim... Kakak tega banget sih... Halo... Iya... Ehm... Gimana ya? Ya sese... Serius... 10 juta... Oke... Ehm... Yaudah... Ehm... Makasih ya... Yes... Ehm... Manasih ada rejeki yang kemana... Pas lagi butuh duit... Duitnya malah dateng... Ehm... Kak ini ibunya... Tolongin dulu... Assalamualaikum... Waalaikumsalam Trisna... Masya Allah... 深ikенные... Yaudah... Ibu... Rizma... Sihan... Maghmad耶... Ibu apa kabar... Halamdullilah nake... Ihan... Aku pengen tanya... Kamu beneran punya utang ke aplikasi pinjaman online? Iya Lagian juga abang selama ini gak pernah ngirim duit kan Selama abang ngerantau emang pernah ngirim duit Ya ibu, aku, Rizna Butuh makan kali Emang gak mau aku harus ngutang Jihan Dari dulu keluarga kita emang miskin Tapi patang untuk berhutang Lagian selama ini aku udah berusaha aku kesana kemari pindah Dari satu kota ke kota lain Untuk mencari pekerjaan Lagian kamu tuh gak kerja, Pak Kerja apa kayak gitu Padahal ibu sering ngingetin Jihan Tapi Jihan, gak mau denger apa kata ibu Padahal sekarang untuk makan aja sudah cukup Karena ibu sekarang Sudah menjadi buruh Buruh serabutan Cuci sama istrikan Kamu lihat sendiri Ben, ibu aja kerja loh Apaan sih? Kamu malah jadi nyala-nyala kayak gini Sekarang tuh mendingan kita cari kontra kan ya Banget sih Ya Allah, Cik Sabar ya Sabar ya Saya nyakin mengontrak disini Anita tuh baru aja meninggal Layatnya juga masih dikuburin Orang-orang pada takut tapi kok kalian gak berani sih Ya maulah Apalagi kalau misalkan harganya diturunin Dan kamu jangan nyari kesempatan dalam keadaan seperti inilah Lepat sih Lagian coba lu pikir nih Mana ada sih sekarang yang mau ngontrak disini Ya kalau misalkan ada juga lama banget ya gak sih Ya udah kalau gitu Aku akan panggil anak-anak kiasan Rul Jarnah Buat bersih barang-barang almarhumah Terima kasih